Yang menyebut adalah Mayor Sejono, Ketua P3, yang dari awal sudah mengikuti perencanaan ini. Kementerian P3, pasukan pengamanan-pengamanan pangkala, bukan partai Bantai Pembangunan. Dihibut pula orang itu. Dan menurut data sejarah tadi, sampai dengan hari minus sekian, belum dicentukan siapa yang akan dipanggil. Nanti setelah Aydid yang menulis, baru gerakan diri. Kemudian gini, kalau tidak PKI, kenapa malam-malam itu Aydid dipanggil ke Halim? Sementara Halim mau dijadikan Sinko kedua, dan sebagai basis gerakan. Itu kan nyata, Sinko pertama di PNAS, itu kan hanya malamnya, paginya sudah pindah ke sana. Dijemput oleh Mayor Sejono sendiri dan anggota Cakrabirawa. Pakai jeep. Pakai jeep, Auri. Kalau dia tidak terlibat segala macam, PKI, ngapain dia pergi malam-malam itu? Teladan Lusantara Sahabat, PNAS, kita lanjut lagi pada pembahasan berikutnya, berbagai cerita menurut sejarah tadi kita sudah melalui, Sampailah kita pada saat-saat yang menuju pada satu titik, yaitu tentang aksi gerakan dari 30 September itu sendiri ya. Kita langsung kepada Narasumber. Pak Agus, tadi kita sampai pada rapat ke-8 ya, dan ini masuk ke rapat ke-9 ini, keretanya sudah mulai Aydid tampil di sini. Tapi belum tampil secara fisik. Ya, tapi dia sudah mulai memberikan pengaruhnya, mulai masuk kepada apa, kalau kita bilang praktik ya, strategi yang akan dia mainkan dalam tentunya, dalam perpolitikannya, yang tadinya kalau kita lihat hanya sekedar biasa saja, ternyata semua satu titik dengan satu titik lainnya yang tadinya tidak saling berhubungan, tiba-tiba sudah bermuara kepada satu arah yang jelas. Kira-kira di rapat ke-9 ini, tentang bagaimana seorang Aydid yang sudah mulai, mulai kalau kita bilang mengambil alih, bahkan sudah mulai mengharap pada komando, sistem komandonya ya. Kira-kira seperti itu, apa yang bisa diceritakan lagi? Oke. Pertemuan ke-9 itu dilaksanakan tanggal 26 September. 26 September. September 1965. Itu tinggal 4 hari. Amin dan sempat ya. Amin dan sempat ya. Amin dan sempat. Sebetulnya itu diantuk hamin 3, nanti ada ceritanya. Oke. Di situ secara fisik Aydid belum muncul. Sehingga ide Aydid, pendapat Aydid, penolakan Aydid, semuanya itu dilewat siang kaputnya. Selaku ketua birokususnya. Pada pertemuan ke-9 ini, tanggal 26 September, inilah sudah dimunculkan perencana pembuatan SENCO. Sentral Komando. Pada saat hari H atau D-Day itu, Sentral Komandonya dipilih. Sentral Komando 1 adalah di Gedung Penas. Gedung Penas. Penas itu pemertaan nasional. Kebetulan gedungnya di dekat Halim. Tidak masuk di dalam komplek Halim. Tapi di dekat Halim. Karena nanti, senco keduanya direncanakan di Halim. Di rumah salah seorang anggota Aydid. Di Halim. Jadi, senco pertamanya di luar Halim. Untuk menjaga nama Aydid juga mungkin kan. Walaupun banyak perwira Aydid yang terlibat langsung terhadap dia tidak terlalu banyak tentunya. Ini terlibat langsung terhadap perencanaan gerakan 3%. Terutama Mayor Sujono. Ini Komandan Pasukan Pengamanan Pangalat atau Komandan B3. Dengan demikian, senco sudah ditentukan. Pasukan sudah diorganisir. Berarti pasukan kelompok-kelompok kalau kita mau patroli penyergapan itu sudah disiapkan. Kemudian TV SAS, TV 1, TV 2, dalam TV perjalanan kan. Sudah diploting-ploting. Senco-nya sudah. Bahkan latihan penelun pun sudah dilaksanakan. Di bulan Juni sudah mulai dilaksanakan. Dengan demikian, sudah matang. Sehingga muncul saat itu keinginan untuk menjadikan hari-hari tanggal 29 September. Bukan tanggal 30 September. Tapi ternyata ditolak oleh Untung saat itu. Untung merasa belum siap, karena belum yakin dengan adanya 30 tank dan panser dari Siliwangu. Yang telah dijanjikan. Ini belum yakin ada. Kepastiannya ada. Dan terbukti nanti memang tidak pernah ada. Jadi itu. Tapi nanti ada berisik-berisik. Muncul pada hari H1 itu, muncul agak betul-betul 30, tapi bukan untuk kepentingan jenis-jenis. Justru melapor kepada Pak Harto untuk dipakai menumpas gerakan-gerakan. Kembalik kembali ke mana barang itu. Jadi, singkat cerita Untung bilang, jangan 29. Jangan dulu, karena belum ada tank. Jadi, dalam pelaksanaanku, menghadapi sesuatu, perhubungan kekuasaan, dan kemudian mengambil alih suatu tempat, dan mencuri seorang butuh kendaraan tempur. Terutama tank dan panser. Itu ilmunya, karena dia sudah danion kan, sudah tahu ya. Karena gerakan pasukan infanteri, kalau didukung oleh tank, pasti akan lebih bagus. Jadi, kerjasama infanteri tank. Tarlah ini bermain di kota, dan yang panser pun. Maka 30 yang diminta itu, bisa tank, bisa panser. Dan pokok penting itu, akan dimasukkan di situ. Tapi ternyata sampai tanggal, kan tidak ada. Akhirnya mau tak mau, harus dilaksanakan. Sehingga pertemuan tanggal 30, ditentuk. Akhirnya tinggal 30 menjadi didik. Atau hari-hari. Tidak menjadi dua seudah. Mundur. Setelah mundur satu hari, tidak ada ketentuan, tetap berlanjut. Karena untuk mendahului, ini tujuannya untuk mendahului Dewan Jenderal. Karena dianggap Dewan Jenderal akan kuk tanggal 5 Oktober. Didahului dulu lah tanggal 30. Tapi bermainnya praktisnya, kan akhirnya sudah menjadi dini hari, kan sudah tanggal 1. Walaupun tidak ada tank. Akhirnya diorganisasi mulai. Yang tadinya, kompi kawal kurumatan itu hanya satu kompi. Dula arif saja. Akhirnya satu batalion full. Batalionnya untung. Batalion dari Brigade 1, Kodam Jaya, harusnya satu batalion. Tiga-tiganya batalion dilibatkan. Oleh Lekol. Oleh Polonanate. Jadi itu. Kemudian, pertemuan terakhir yang ke-10, tanggal 30 itu, disitulah sudah mulai ada muncul secara fisik, Aidit. Tapi dari beberapa penulis, ada sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan Aidit muncul saat itu, ada yang tidak. Jadi begini ceritanya. Pada tanggal 30-11 itu, ada pada malam itu, sudah pertemuan ini. Sudah pertemuan. Kelompok-kelompok perencana gerakan sudah pertemuan. Terakhir sudah fix. Ada sisi lain lagi. Aidit sedang mengikuti pertemuan di Senayang. Dengan pengaruh juga. Namanya, Musyawarok Teknik Nasional. Musyawarok Teknik Nasional itu datang di Senayang. Sampai tengah malam. Tapi, nggak sampai tengah malam, Aidit pulang. Aidit pulang undahului sebelum selesai. Pulang ke rumahnya, di jalan Pegang Saantar. Jadi kalau proklamasi itu Pegang Saantar Timur, ini Pegang Saantar ke rumahnya Aidit. Dia pulang undahului. Mungkin karena dia sudah berjanji untuk bertemu dengan Ketua CGMI. Sentra Gerakan Mahasiswa Indonesia. CGMI. Itu underbohinya BKI juga. CGMI itu bernama, sebentar, saya... Ketua CGMI Hardoyo namanya. Ini yang saya agak lupa. Namanya Hardoyo. Dia bertemu dengan Aidit di rumahnya Sopeteng Malam. Ini cocok dengan apa yang pernah disampaikan oleh Putra Aidit. Yang sering diwawancara itu. Karena malam itu ada tamu. Setelah malam, tamu Hardoyo ini pulang. Ketua CGMI ini pulang. Akhirnya Aidit curul menutup pintu pagar kepada adiknya. Adik Aidit kemudian tinggal di rumah Aidit. Menutup pintu pagarnya, kemudian mematikan lampu terasnya. Ini sebagai tanda bahwa dia tidak menerima tamu lagi. Tapi ternyata, tengah malam itu, Aidit dijemput oleh dua orang perlilat cakratiara. Dengan menggunakan jip awli. Dengan dua jip awli. Tapi ada satu cerita lagi yang menjemput adalah Mayor Sujono. Ketua P3. yang dari awal sudah mengikuti perencanaan ini. Komandan P3. Pasukan pengamanan-pengamanan pangkala. Bukan partai bantai bantai-bantai. Bersambungan. Ribut pula orang. Jadi, komandan pasukan pengamanan pangkala. Jadi, mungkin, berarti Sujono mungkin tetap tinggal di mobil. Perlilat cakratiara yang datang. Karena yang dilihat oleh putra Aidit, yang dalam cerita ini. Dia hanya dua perlilat dari cakratiara. Sempat ditolak sama istrinya Aidit. Kenapa yang malam-malam ini datang di sini? Ada keadaan gawat dipanggil Bung Karmo. Nah, gitu. Akhirnya Aidit ribut sepertama istri. Jangan berangkat udah malamnya ada apa. Namanya istri itu kan feeling kan. Ada apa-apa. Enggak hemat hatinya kan. Jangan berangkat. Mas mungkin gitu ya. Atau Bang. Tapi Aidit karena mungkin sudah punya rencana ya. Tetap ngotok dia. Tahu hanya dia. Hanya dia. Ngotok. Akhirnya, dia tetap berangkat dengan dua cakratiara ini. Tapi, ada cerita yang dijemput adalah Mayor Sujono. Ya, iya. Zonanya kan di dalam mobil. Mungkin nggak ikut datang. Singkat cerita, Aidit dibawa ke Halim. Tapi tidak ke Senko 1 atau Penas, kantung Penas atau ke Senko 2 yang rumah salah satu orang anggota Uri. Tapi dimasukkan Komplek Halim di salah satu anggota Uri. Seorang Sersan. Rumah seorang Sersan. Dia ditinggalkan di situ. Nah, kenapa mudah masuk Halim? Yang membawa kemudahan pangkalan sendiri. Kemudahan pasukan pengamanan pangkalan. Jadi, nggak ada masalah. Singkat cerita, Aidit sudah sampai di Halim. Di Senayan, masih terjadi rapat sekitar jam 11. Ya. Ada cerita. Inilah yang nanti akan ada teori dari Dik tentang Bungkarno sebagai daerah. Karena ada cerita ini. Malam itu, pada saat acara musyawarah teknik nasional, Bungkarno mendapatkan surat dari ajudannya. Salah satu ajudan yang bernama Kolonel Marinir Wijanarko. Kolonel Marinir Wijanarko inilah yang nanti pada saat di Sidang Mahmiluk banyak membongkar tentang keteribatan Bungkarno. Yang dianggap akhirnya dia mengkhiatati Bungkarno. Akhirnya, dianggap dia mengkhiatati Bungkarno. Ajudannya ini. Kolonel Marinir Wijanarko. Jadi, ternyata Wijanarko itu mendapatkan surat dari Kuril. Kuril, tapi suratnya itu ternyata dari untung. Diserahkan kepada Bungkarno. Bungkarno sempat ke kamar kecil setelah itu. Dia keluar dari ruang gedung pertemuan itu ke samping itu ke kamar kecil. Kemudian ke Serambi. Belakang mungkin dikawal oleh Maulwisailan, Wijanarko, dan Sabur. Seperti membaca surat yang diserahkan Wijanarko tadi. Setelah membaca surat itu, keterangan Wijanarko di dalam sidang Bungkarno menjadi semangat. Bungkarno menjadi semangat. Sehingga pada saat Widah itu di pertemuan atau musyawarah teknik nasional beliau saking semangatnya mengutip salah satu isi dari cerita Mahabharata. Oh, aku pikir dari isi surat itu? Enggak. Dari Mahabharata. Yang tentu ini dari Bagawat kita. Akhirnya Bagawat kita. Bagawat itu artinya Bagawan. Kitab suci lah? Bukan bukan Bagawat. Seorang suci. Bukan orang suci. Bukan kitab. Orang suci. Tapi Bagawat kita itu suatu kita. Kitab suci. Tapi arti harfiahnya secara etimologis dari kata Bagawan dan kita. Bagawan itu artinya orang suci. Kita itu artinya nyanyian atau pujian. Jadi Bagawat kita artinya pujian orang suci. Isinya itu adalah nasihat-nasihat Krishna kepada salah satunya ya. Nasihat Krishna kepada Arjuna pada saat Arjuna mengalami keraguan-keraguan pada saat akan perang di Kuru Setra. Perang Mahabharata. Karena menghadapi saudara sendiri. Menghadapi gurunya sendiri. Menghadapi pamannya sendiri. Menghadapi kakeknya sendiri. Ragu dia. Akhirnya Krishna memberikan nasihat. Eh Arjuna kamu ke Satria. tugasnya itu bertempur, berperang. Nggak usah ragu. Kalau pak kamu harus membunuh saudaramu sendiri nggak usah ragu demi kepentingan bangsa dan negara. Nah gitu kata-kata. Itu di dalam bahasa aslinya ini akan saya kutipkan di dalam bahasa aslinya itu di situ disampaikan itu Karmane Evadi Karaste Mabalesu Kadacana artinya artinya kerjakan kau punya kewajiban tanpa hitung untung dan ruginya. Itu kejadian kejadian malam itu. Dengan semangat semangat yang begitu luar biasa tidak yang artinya jangan ragu-ragu. Karena ini konteknya adalah pertempuran Mahabharata. Perang Mahabharata di Kawasutra di Padang Kuru Seta menghadapi Kurawa yang merupakan saudara sendiri. Jadi disinyalir atau diartikan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu oh kita kan sedang perang konfrontasi dengan Malaysia. Malaysia kan satu rumput dengan kita. Jadi tidak usah ragu kita bertempur walaupun membunuh dengan saudara sendiri. Maksudnya satu rumput yakni Malaysia. Pada saat itu belum tahu belum ada gerakan di Kampus September. Setelah ada gerakan di Kampus September baru orang pada menganalisa oh yang diomongkan Bung Karno dulu itu berarti tidak usah ragu untung kepada untung pada kelompok gerakan tadi untuk melaksanakan suatu gerakan kalau toh harus membunuh saudara sendiri. Saudara sendiri. Bung Karno itu sepertinya itu. Jadi orang bisa menafsirkan macam-macam. Pada saat Bung Karno menyampaikan itu semua orang berfokus pada Bikora. Karena konteksnya pada saat itu Bung Karno akan membangunkan semangat rakyat kita dalam konfrontasi dengan Malaysia. Tapi setelah gerakan di Kampus September baru orang pada gato-gato-gato-gato. Jadi singkat cerita saya kembali ke gerakan di Kampus September lagi. Pada saat pertemuan tanggal 30 ke bulan terakhir itulah Edith sudah dimunculkan secara fisik di rumahnya sah. Tetapi kemudian Edith tidak ikut rapat yang kecil itu Edith dibawa ke ruangan khusus bertemulah ditemukanlah dia dengan Raksasa Mudro. Raksasa Mudro ada di situ di rumah sah. Di Salimba Tengah tapi di ruangan khusus di kamar lain. rapat itu menunjukkan orang-orang yang akan diculik. Pertama Bung Gato akan ditemukan itu. Bung Gato akan ditemukan itu. Ahana Sution terus yang orang masuk dalam Dewa Jenderal yang dilaporkan oleh Pak Safiuddin dulu yang pernah dilaporkan juga oleh Pak Mursin seperti M.T. Haryono Mas Terto Darmo Mas Terto apa Mas Terto Darmo Haryono Reden Suprahto kemudian Donald Isak Pus Panjaitan Sutoyo Seswami Harjo kemudian Dijen Sukendiro Tapi diculik Aidid Ahan Sution Nanti mungkin Aidid kan ingin memframing gerakan ini menjadi gerakan seolah-olah gerakan internal langatan darat Nah kalau Pak Harta ikut dilibas Pak Harta kan bukan orang langatan darat Nanti enggak enggak masuk dong teori internal langatan darat Makanya sama Aidid mungkin pertimbangannya itu mungkin diculik sama Aidid Sukendiro masuk harusnya diculik itu 8 orang Ahan Sution Kasam Kepala Setap Angkat Menpangat Lejen Ahmad Jani MT Haryono R. Suprapto Suwondo Praman Ya kan Suswondo Parma Atau S. Parma Donald Isakus Pajaitan Sutoyosis Bumi Arjo Kemudian Sukendiro Tapi pada saat hari itu Sukendiro berangkat ke Cina dalam rangka menghadiri undangan ulang tahun Partai Kulesina Dia masuk dalam rombongan Banyak yang datang Termasuk Gubernur Lengganas pertama itu ikut rombongan menghadiri kegiatan itu sebagai rombongan tamunggara Akhirnya selamat dia gak ikut itu Yang gantikan Akhirnya tetap jadi tujuan Yang gantikan malah jadi ajudannya Pak Ahad Setyon Ya itulah Ajal untuk Allah yang tentukan Pak Sukendiro Akhirnya terima Padahal Dia termasuk orang yang Antikomunik Dan akan dicurek saat itu Sudah masuk daftar Tapi dicurek Karena orangnya gak ada Setelah itu Apa Sah Semua Berangkat mereka ke Senku Malam itu Di gedung penas Padahal orang yang punya gedung sendiri gak ngerti itu Penas itu kan gedung Pemetaan nasional Jangan-jangan Orang penas sendiri bakal ngerti Mungkin terakhir malam Gak ada orang kan Gak ada orang disitu Wah di penas Mereka Saat di penas Itulah Gerakan Dicaringkan Jadi untung Tidak di Lubang gue Saat itu Untung Segala macam itu Depens Yang di lubang Buaya itu Pasukan Pasopati Dan Pringgondani Bukan Pringgondani Pasopati dan Bima Sakti Pringgondani Pengamanan disitu Pringgondani Atau Gadot Kaca Ada yang disebutkan Satgas Gadot Kaca Ada yang Pringgondani Karena Gadot Kaca Itu adalah Raja Pringgondani Jadi bisa juga Nama Gadot Kaca Bisa Pringgondani Dia bernama disitu Jadi pasukan pencuri Dan panggungan Pasukan pencuri Itu ada disitu semua Terutama Di pimpin Abdul Arif Sebagai Komandan Pasukan Pasopati Akhirnya Hari H Jam J Itu Dintukan Akhirnya Dintukan orang-orang Ini Inilah yang Akhirnya menjadi Titik krusial Terjadinya Kecelakaan Kalau memang Ini bisa dikatakan Kecelakaan Atau Tidak Merupakan Tujuan Semula Atau Juga Merubah Tujuan Awal Jadi Tujuan Baru Karena ada Kementingan Setelah Pertemuan Sepuluh Ini Ada Briefing Lagi Di Lubang Buaya Karena Di Lubang Buaya Itulah Sukarawan Sukarawati Didik Sebelumnya Mulai Bulan Juli Sudah Didik Sudah Berapa Angkatan Ada yang Sudah pulang Didik Lagi Jadi Ribuan Itu Pada Saat itu Yang tinggal Listu Masih Ribuan Informasinya 2000 Orang Dibilangkan Tendak Tendak Akhirnya Saat Briefing Itulah Ditutukan Dan Ada Tim Intelijen Contohnya Di Rumah Pak Yanni Di Telepon Tanya Pak Yanni Ada Ada Pak Yanni Sedang Bobo Habis Terima Tamu Habis Itu But Lagi Satu Jamudah Diterpon lagi Pak Yanni Ada Untuk Meyakinkan Termasuk Di Tempat Rumah Jadi Sasaran Karena Malam Itu Kembali Contohnya Rumah Pak Ahmad Yanni Pak Yanni Sedang Menerima Tahu Pangdam Lima Berwijaya Bah Sungki Rahmat Sedang Menerima Tahu Pak Bah Melaporkan Tentang Kegiatan PKI Yang Membahayakan Jawa Timur Pangdam Berwijaya Kalau Pangdam Berwijaya Salah Pangdam Berwijaya Dulu Pangdam Berwijaya Melaporkan Kegiatan PKI Yang Merasahkan Di Jawa Timur Sudah Bentrokan Bentrokan Dengan Islam Jawa Sebelumnya Seperti Dikani Goro Peristiwa Jadi Pak Yanni Sampai Hampir Tengah Malam Belum Tidur Setelah Tengah Malam Bukan Tengah Malam Jari Jari Tengah 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 Masukir Rahmat Pulang Pulang Perlakilan Berwijaya Kalau Kita Perlakilan Berwijaya Pulang Pak Yanni Sudah Berada Berdiri Baru Sebentar Pemberangkatannya Sudah Mulai Pemberangkatan Pasukan Pertama Di saat Pemberangkatan Itulah Perintahkannya Jolai Ini Terus ada Kata-kata Hidup Jadi Titiknya Disitu Sebetulnya Kecelakan Operasi Karena Sebetulnya Kalau Kita Percaya Bung Karno Memang Ingin Menindak Pernah Ini Untuk Menghadapkan Bukan Untuk Membunuh Cuma Setelah Menjadi Menggerinding Terlalu Jauh Justru Malah Di luar Kontrol Akhirnya Menjadi Seperti Ini Akhirnya Menjadi Kontrolnya Sam Informasinya Yang Memerintahkan Istilah Hidup 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 Mati Itu Sam Karena Dia Mengetahui Prajurit Itu Harus Jelas Perintah Pada Prajurit Itu Karena Diperkirakan Oleh Sam Bahwa Menolak 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 Akhirnya Ya Kalau Menolak Gimana Pak Ya Sudah Bawa Hidup Otomatik Kata-kata Hidup Otomatik Itulah Yang Menjadi Titik Yang Akhirnya Bahkan Menjadi Pumbunan Menghancurkan Gerakan Jadi Kalau Kita Tari Masa Sekarang Jadi Kalau Ada Komandan Yang Gak Jelas Berintah Itu Bahaya Jadi Kalau Misalnya Ada Misalnya Orang Masalah Sama Komandan Itu Terus Dia Ada Yang Gampang Amankan Itu Bahasa Amankan Ini Bisa Ditangkap Dibunuh Bisa Dihilangkan Ini Sebagai Soal Komandan Harus Ari Bijaksana Kita Bisa Membaca Psikologi Anak Dua Ya Jelas Dan Kamar Kamar Usama Sipil Sipil Dia Hanya Mengaku Pernah Dilate Kemudian Teran Di Vietnam Itu Kan Ngomongnya Dia Atau Di Korea Atau Di Cina Terus Memang Hanya Menghadir 7 8 8 8 8 Apakah Bisa Diterpon Saja Pada Waktu Itu Apakah Memang Dulu Prosedurnya Begitu Kemungkinan Dengan Cara Seperti Itu Ada Sokrat Ya Kalau Cuma Juro Menghadapkan Beda Ini Maksudnya Menindak Lebih Keras Tangkap Dia Hadap Kami Makanya Yang Diperintahkan Pertama Dulu Sabur Dengan Dirgo Dirgo Ya Artinya Dulu Dirgo Itu Kepada CPM Dulu Kalau Kita Boleh Mungkin Cara Mereka Seperti Itu SOP Presiden Kalau Ada Sesuatu Yang Kepada Militer Dia Menggunakan Militer Lain Yang Tangkap Dan Harap Kesini Itu Sudah Satu Pukulannya Maksudnya Seperti Itu Mungkin Jadi Kemungkinan Itu Akhirnya Disinilah Letak Letak Titik Mulai Kecelakannya Mulai Krusial Yang Akhirnya Menghancurkan Gerakan Menghancurkan Gerakan Dan Membuat Semraut Di Seluruh Ini Karena Pada Pemberangkatan Untung Tidak Ada Disitu Untung Di Semko Ini kan Di Lubang Bayar Di Semko Kan Agak Jauh Ini Jadi Hubungannya Dengan Urim Dari Situ Saja Dari Situ Saja Seorang Komandan Liter Pada Titik Krusial Krusial Dia Harus Dateng Meyakinkan Pada Anak Buang Dia Harus Lepas Dari Situ Hanya Kegagalan Kepimpinan Karena Dia Merasa Juga Tidak Merasa Memimpin Karena Banyak Di Intervensi Oleh Sam Inilah Kelemahan Seperti Pada Saat Perang Rungga Kedua Prajurit Prajurit Nazi Jerman Jauh Lebih Efektif Dibanding Prajurit Uni Sovyet Karena Uni Sovyet Ada Setiap Batalion Setiap Satuan Terdivisi Brigade Itu Ada Orang Partainya Disitu Pengawas Partai Jadi Setiap Batalion Setiap Satuan Ada Pengawas Partai Dia Orang Sipil Orang Partai Yang Kadang-kadang Mengintervensi Kebijakan Komandan Di Lapangan Sementara Dia Tidak Menguasai Lapangan Tidak Mengerti Prosedur Lapangan Sementara Seorang Komandan Untuk Mengambil Keputusan Kalau Tingkat Pimpinan Pasukan Kalau Sudah Tingkat Batalon Atau Datas Semen Ke Atas Sudah Menggunakan Hubungan Komandan Dan Staff Bekan Demikian Dari Sini Ada Proses Pengambilan Kebunusan Dari Sini Perencanaan Sudah Oke Pengorganisian Oke Tapi Prosedur Pimpinan Pasukan Atau Hubungan Komandan Dan Staff Yang Untung Harusnya Tahu Masalah Ini Tidak Ada Laksanakan Dari Sini Perencanaan Persiapan Gerakan Ini Gerakan Secara Bukan Seperti Itu Seolah-olah Gerakan Ini Hanya Disiapkan Hanya Untuk Menghadirkan Orang Terbun Karena Selesai Sejak Itu Tidak Ada Rencana Lagi Terus Terjadi Kecelaka Buat Semua Panik Panik Kacau Semua Dia pun Kaget Ini Hasilnya Mulai Dia Mencari Perorosan 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 Jadi Sebelum Itu Terjadi Bergerak Lah Mereka Dipimpin Oleh Dron Arief Pencurian Singap Cerita Semua Semuanya Berhasil Selesaikan Tapi Ternyata Ada Yang Terbunuh Di Tempat Tiga Orang Bapak Legend Yang Lajani D. 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 Terbunuh Disitu Jadi Tinggal Jenasah Dibawah Tunggu Baya Sementara Yang Lainnya Ahan Nosedion Lolos Ini Yang Yang paling Memukul Gerakan Lolosnya General Abdul Haris Nosedion Ini Sasaran Utama Kemudian Tiga Orang Tanggap Hidup Er Supraktor Sutoyosis Bomiarjo Dan Sresol Deparman Kalau Pirtendian Itu kan Karena Kecelakaan Lagi Sebetulnya Bukan Dia Yang Akan Dijurin Cuma Karena Dia Sebagai Orang Tudan Dia Respek Mengambil Senjata Geren Dia Akan Melihat Ada Apa Ini Ada Suara Tembak-tembakan Akhirnya Dia Tidak Tahu Kalau Itu Gerakan Pasukan Yang Besar Akhirnya Dia Dibawa Dan Pelaksanaan Penculikan Penuh Drama DI Panjaitan Ternyata Ada Sedikit Mau Mengatakan Pelawanan Karena Dia Ada Senjata Dia Ada Thompson Stand Jadi Beliau Sempat Mengukang Stand Mau Nembak Balas Misalnya Mengatakan Pelawanan Karena Rumahnya Bertingkat Tapi Macet Standnya Karena Mungkin Dah Lama Gak 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 Dari Situ Kita Lihat Bahwa Penculikan Itu Begitu Mudah Ya Kan Karena Alasanya Cakara Belawanan Yang Datang Alasanya Dipanggil Siden Dan Rumah Rumah Beliau Ternyata Walaupun Dikmenteng Kemilai Yang Elit Ternyata Sederhana Jadi Apa yang Disampaikan Untung Bahwa Jendera Jendera Ternyata Mempentingkan Jendera Hidup Bergerimang Kemewahan Tidak Memikir Yang Ternyata Itu Orang Kosor Itu Hanya Untuk Memprovokasi Bawaan Supaya Timbul Kebencian Terhadap Pimpinannya Ternyata Kalau Kita Lihat Rumah Rumah Jendera Jendera Yang Elit Angkatan Dalam Itu Sederhana Juga Lebih 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 Terhadap Pak Ahmad Jani Mau Dibantu Dari CPM Untuk Penjajaan Tidak Mau Dipulangkan Malam Itu Hanya Satu Regu Dari Brigada Satu Jadi Anak Banyak Mati Jadi Penuh Drama Kemudian Yang Penuh Drama Lagi Yang Akhirnya Terbongkarnya Penimbunan Jenasah Di Lubang Baya Itu Sukit Ajun Polisi Sukit Man Agen Polisi Sukit Man Agen Polisi Sukit Man Sedang Patroni Dia Pakai Sepeda Itu Ada Tembakan Karena Takung jawabnya Dia Patroni Naik Sepeda Di sana Ya Ditorong Dia Sepeda Dia Dibuang Diambil Dia Diangkut Dia Ditutup Mata Diikat Diangkut Dia Bunuh Dia Dibunuh Dia Tahu Ada Kejadian Halam Itu Kenapa Dibunuh Karena Mungkin Dia 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 Anak Kejim Prajurit Agen Polisi Sama Dengan Mencuri Ini Sama Orang Terlahan Singkat Cerita Penuh Drama Ada Yang Mati Tiga Orang D.I. Panjaitan M.T. Haryono Ahmad Jani Ahal Lompat Tembok Duta Besatira Di rumah Sebelahnya Singkat Cerita Gagal Menjemput Dan Bahkan Yang Meninggal Seperti Seseh Tubun Itu Yang Menjaga Rumah Lemena Karena Bertetangga Dia Dengan Seseh Tubun Itu Seorang Polisi Yang Menjaga Rumah Kediaman Lemena Berdekatan Dengan Rumah Pahan Setyon Tapi Selisih Satu Rumah Terus Kena Tembak Dia Kena Tembak Karena Tahu Apa Dia Mau Melawan Mau Ngambil Senjata Ditebak Duluan Meninggal Kemudian Putri Dari Tindra Aranus Setion Ya kan Ajudannya Ajudannya Dibawa Putrinya Kena Tembak Yang Akhirnya Beberapa Satu Minggu Kemudian Baru Meninggal Di rumah Sakit Setyon Kemudian Ada Juga Yang Meninggal Di rumah Di Ipanjaitan Tidak Ipanjaitan Termasuk Kepunakannya Lunar Itu kan Ikut Meninggal Kena Tembak Dengan Demikian Penuh Drama Dalam Peristiwa Penculian Tapi Secara Umum Semuanya Berhasil 90% Kecuali Bahwa Semua Mengalami Kebingungan Setelah Sampai Kelubang Baya Jenasa Dan orang Yang Dari Pasukan Pasopati Diserahkan Kepada Pasukan Gatot Kaca Atau Peringgondani Bingung Dia Ini mau Diapain Ada Tiga Jenasa Ada Orang Yang Bingung Padahal Kan Ingin Menghadapkan Pagi Itu Kepada Pung Kampung Jadi Rencana Semua Memang Menghadapkan Makanya Pada Saat Pertemuan Yang Kesepuluh Itulah Pertemuan Yang Kesebilan Sebelum Kesepuluh Muncullah Jenderal Suparjo Setelah Sebelumnya Dari Sebelumnya Dipanggil Sam Kamul Zaman Dari Kalimantan Barat Karena Dia Dipanggil Pertemuan Kesebilan Itulah Dia Muncul Secara Fisik Nantinya Dia Akan Dijadikan Duta Atau Utusan Dari Gerakan Ini Untuk Menghadap Bung Karno Pagi Itu Jadi Sebetulnya Rencana Semula Itu Dia ingin Menghadap Bung Karno Dengan Menghadapkan Ini Orang Orang Yang Ditangkep Ini Jenderal Jenderal Yang Dijadikan Tidak Loyal Bung Karno Itu Sebetulnya Tapi Ternyata Kecelakaan Boleh Dikalkan Operasi Terjadi Ada Ada Yang Ditebak Kecelakaan Buka Maksudnya Kecelakaan Dari Rencana Semulai Setelah Bingung Nah Disini Ada Ceritanya TikTok Antara Lubang Bunya Dengan Senko Ini Masih Senko Ini Ungkong CS Masih Senko Di Gedung Penas Menanyakan Dia Dari Peringgondali Kementerian Peringgondali Katun Sukres Itu Dari Udara Mengirimkan Surat Ini Mau Dapain Yang Tiga Orang Ini Yang Empat Orang Ini Mau Apa Lima Dengan Sukitman Karena Sukitman Dihanggap Agen Anak Kecil Dia Hanya Ditaruh Di Apalah Di Ruang Yang Ditahan Disitu Karena Perwilayah Pertendean R. Suprahto Sutoyosis Wabihajo Dan Suwodemarman Akhirnya Akhirnya Dari Pihak Senko Dikirimi Surat Perintah Membunuh Ya sudah Dibunuh Hanya semua Karena Warang Pandu Terus Ya siapa yang Perintahkan Membunuh Ini Informasinya Perintahkan Membunuh Ini Sam Sam Akhirnya Membuat surat Lagi Ya sudah Dikirikan Lagi Karena Dibunuh Karena Sudah Bisa Dihadapkan Jadi Salah Satu Yang Eksekutor Mereka Yang Angkat Pemudara Ini Seorang Bintara Angkat Pemudara Yang Eksekutor Bintara Yang masih hidup Eksekutornya Angkat Pemudara Sesal Angkat Pemudara Karena Dia Termasuk Anggota Pasukan Pringgondani Atau Anggota Pasukan Pengamanan Pangkalan Atau Basis Atau Anggota Pasukan Gatot Kaca Ada yang Bila Gatot Kaca Karena Komandannya Gatot Kresok Ya hidup Kenapa Harus Disiksa Siksa Ini Kemungkinannya Ada yang Mengatakan bahwa Itu Dari Seksa Ada Dari Seksa Itu Simpang Siur Masalah Itu Karena Gak ada Dokumennya Ya Gak ada Hasil Apa Hasil Apa Apa Itu Pada Saat Jelasan Ditemukan Sudah Lama Kan Berapa Hari Tentu Ada Kerusakan Kerusakan Ada Salah Satu Dokter Yang Ikut Meng Fism Bukan Fism Ya Kalau Sudah Itu Di Apa Ya Di FISM Ya Di FISM Ya Dokter Forensik Itu Mengatakan Bahwa Tidak Ada Pengenayaan Tapi Ada Juga Yang Menyampaikan Ada Yang Melihat Pengenayaan Termasuk Sukitman Itu Mengatakan Ada Pengenayaan Karena Kenapa Dia Nyaya Karena Dia Diminta Untuk Menandatangani Adanya Dewan Jenderal Tapi Jenderal Tidak Menatangani Tetap Di Otopsi Tetap Itu kan Data Makanya Salah Satu Dokter Tidak Menatangani Menatakan Tidak Ada Pengenayaan Tapi Banyak Juga Menatakan Ada Pengenayaan Karena Bukit-bukitnya Ada Di Dalam Hasil Otopsi 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 Tidak Depikian Nah Tentu Lombang Itu Untuk Apa Di Wikin Lombang Buaya Memang Sudah Memang Semur Memang Semur Memang Orang Jadi Ada Tiga Rumah Salah Satunya Rumah Guru Masalah Cuma Lubang Biaya Diluar Itu Dijadikan Latihan Selama Ini Latihan Sukarela Lati Jadi Rumah Rumah Orang Sungur Tidak Dipakai Salah Bukan Lubang Buaya Lubang Buaya Itu Nama Nama Daerah Desa Tapi Sumurnya Itu Punya Masyarakat Yang Tidak Dipakai Lagi Makanya Dibilang Sumur Di Lubang Buaya Bukan Lubang Nama Daerah Namanya Dulu Sudah Lubang Buaya Lama Lama Kalau Engkai Sebias Di Lubang Buaya Di Lubang Buaya Jadi Nama Daerah Itu Lubang Buaya Desa Desa Dekat Halim Memang Tapi Bukan Masuk Kompleks Halim Memang Tapi Dipakai Untuk Latihan Sukarela Lati Yang Dilatih Oleh Aur Setelah Setelah Berjadi Hidup Itu Maka Terlebih Matahari Kayak Sukan Paginya Nah Disini Mulai Mulai Sebetulnya Kan Diekskursi Akhirnya Ada keputusan Dari Senko Tembak Tembak Senko Semua Di Tapi Kemudian Kan Ada Kekacauan Ini Selalu Itu Semuanya Ini paginya Terlebih Terlebih Matahari Mulai Dengan Suasana Baru Akan Terjadi Apa Pasca Peristiwa Disini Yang harus Banyak Yang Apanya Saling Otas Libat Kemudian Saling Bingung Kemudian Saling Curiga Menurut Tuduh Menurut Kemudian Disitu Ada Yang Berpikiran Wah Ini Kesempatan Juga Kita Yang Jadi Gini Kekacauan Itu Ditimulkan Karena Ada reaksi Lubang Sudah 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 Bahkan Sukitpan Sudah Sudah Dibawa Oleh Anggota Cakar Bidawah Dibawa Ke Apa Apa Itu Komplek Pas Pameras Siapa Apa Itu Jalan Al Tanah Bang Akhirnya Tauan Oh Ini Dari Polisi Yang Di Apa Akhirnya Diserahkan Dia Ke Postra Akhirnya Itulah Yang Menguat Keberadaan Sumur Tua Yang Dibakai Untuk Menipu Jenasa Akhirnya Membantu RPKAD C.I. Santoso Mayor C.I. Santoso Yang diperintahkan Pak Harto Untuk Merebut Halim Yang kemudian Merebut Lubang Buaya Bisa Menemukan Lubang Atau Sumur Tua Tempat Di Kuburkanya Jenasa Para Parlawan Resolusi Dengan Demikian Itu Selesai Dulu Di Senko Pindah Dia Sudah Siang Sudah Mulai Siang Senko Mungkin Ada orang Yang akan Dapeng Kerja Kantor Pemataan Nasional Pindah Dia Selesai Sudah Mulai Kacau Dia Tidak Takutan Dia Seolah Dia Tidak Punya Waktu Untuk Memainkan Alimwi Dan Memainkan Situasi Sudah Pasti Tertudu Sampai Latif Itu Datang pagi-pagi Mengecek Rumahnya Pak Anosetil Cuma Pak Anosetil Masih Di Masih Di Balik Tembok Di Rumah Kota Besar Irak Jadi Tidak Tahu Ada Disitu Jadi Sebelum Ditemukan Pak Anosetil Sudah Dari Cakrabirawa Datang Disitu Dari Kepolisian Cakrabirawa Tapi yang Dari Kepolisian Kan Ada Tiga Dari Mata Angkatan Datang Situ Ngecek Balik Lagi Ini Kelompok Mana Kita Gak Tau Juga Kalau Nelatil Juga Ngecek Situ Tapi Kemudian Akhirnya Nasrud Dion Ditemukan Oleh Mantan Najudat Lupa Saya Namanya Seorang Layor Pak Nas Pak Nas Sebelum Pak Nas Dipanggil Itu Umar Ini Umar Lirah Dikus Selaku Pangudam Kan pada Laporan Dari ibu Yang kehilangan Suaminya Pak Omar Itu pagi-pagi Sudah datang Ke rumahnya Pak Nas Ngecek Ada Apa Nggak ada Beliau teriak-teriak Pak Nas Pak Nas Pak Nas masih curiga Pak Nas Ini Umar Di pihak Mana Ini Pak Nas Pak Nas Kenal Ini suaranya Umar Pak Nas Pak Nas Pampang Jaya Tapi Di Sampai Ngal Tahu Jangan-jangan Oh Yang Yuruh Saya Bisa Juga Tadi Pagi itu Banyak Berkecam Banyak 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 Berhenti Nggak Mau Berhenti Nggak Mau Keluar Dari Sebenarnya Dia Berlindung Di Torong Torong Itu Kakinya Sudah Tergedra Karena Waktu Dia Lompat Turun Menginjak Kok bunga dibawa Akhirnya engkau mungkin kena kan Engkau mungkin kena pengukah Pak Masutian mau habis itu terus Pak Omar dan Kusuman Tidak berhasil menemukan Pak Nasutian Akhirnya menemukan mantan adjudannya Ya bukan Pak Nas Akhirnya Pak Nas dibawa oleh Mantan adjudannya Bersama adik Pak Nas Adik Ipar Jadi adiknya Ibu Nas Orang Jawa ya Bu Nasutian kan orang Jawa Bu Nasutian itu orang Jawa Yang dibesarkan di Tanah Sunda Padahal sebutnya Jawa Campur Jerman Cuma dibesarkan di Bandung Makanya kenal sama Pak Nas di Bandung Jadi adiknya Ibu Nas inilah Bawa Pak Nas Sampai Pak Nas itu tiarap di dalam jeep Pagi-pagi Kalau tidak salah sekitar Jam-jam 9 itu dibawa Dibusikan ke rumah orang Sipir Karena mereka tidak tahu ini apa Ini siapa yang mau mencurek Pak Nasutio Ini tentara yang datang Tentara ditembak-tembak Ini Cakarabidawah Ini siapa Belum tahu Kostrat apa belum tahu Mungkin kalau sudah tahu langsung ke Kostrat Saat itu kan belum tahu Akhirnya diungsikan ke rumah Masyarakat biasa Sipir Yang tidak jauh dari kantor Kasar Berarti tidak jauh dari Merdeka Barat Ini Kostrat lah Bukan Kostrat berdekat timur Ini Merdeka Barat Di sekitar-sekitar situ lah Disembunyikan di situ Sampai kemudian Setelah tenang Yakin betul Baru dibawa ke Kostrat Ketemu dengan Pak Harto Nah pagi-pagi itu Dikerompok G30WS ini udah kecur Akhirnya dia Panas gagal ya kan Cerita panas ini Kita untuk dulu ya Kemudian Pak Harto mulai tahu Ada apa ini Kan gitu Pak Harto pagi-pagi itu Pagi-pagi terjadah-terjadah Dia naik mobil Biasa Karena malam dia Termasuk tidur malam Karena dia Malam kejadian itu Dia menunggui Tommy Di RSPAD Sedang kesiram air panas Sob Kenak sob Itu Jadi Pak Harto Gak tahu menahu itu Kalau dia merencanakan Suatu gerakan Gak mungkin dia ke RSPAD Tanpa pengawalan yang keras Menunggu anaknya Kesiram sob Kan gak masuk akal ya kan Jadi dia Gak emang Kejadian Latif masuk ke sana Mungkin iya Karena dia kan kenal baik Dengan Latif Mantana-Nak buahnya Bahkan Pak Latif itu Pada pasar Panto Pindah ke Jakarta Menawarkan rumahnya Yang lebih besar Daripada rumah Pak Harto Latif itu Jadi kalau ada teori Suatu 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 Itu gak ada Di situ ya Belum betul Nanti gak usah kita Bicarakan dulu Ini kita cerita Kronologinya aja Untuk cerita dalamnya Siapa Nanti ada Delapan dalamnya Yang akan kita ulas Setelah cerita Kronologi Singkat cerita Ada gerakan Di korpsalat sudah Wah ada gerakan Apa ini kan Gitu kan Kok tiba-tiba Ini jenderal di Cule Tiba-tiba ada dua pasukan Buahnya Dua batalion Di sekitar Korpsalat kan Di merdeka barat Merdeka timur Merdeka utara Merdeka seratan 530 dan 454 454 dipimpin oleh Wakil batalionnya Wakil pemanden batalionnya Yakni Sukresno Kemudian Pemanden batalionnya Bambang Supenol Ikut terlibat dalam Perencanaan di Senko Di Halim Akhirnya Batalion 530 Dipimpin Dua Danielnya Kapten Sukardi Di tanggal 1 Oktober Iya tanggal 1 Oktober Karena Silpulasi masih dikuasai Mereka Masih dikuasai Kelompok Kelompok gerakan Gerakan Jadi Mayor Suradi Sebagai komandan Batalion 530 Ikut di Di Halim Jadi pasukan yang ada Di Monas Dalam rangka Masuk dalam Pasukan Biman Sakti Untuk mengamankan Monas dan Istana Negara Tugasnya itu Mengamankan Dongkarno Istana Negara Dan ada juga Yang mengamankan RRI Itu dari Batalion Kodam Jaya Tapi Pak Harto Sudah ke kantor Sudah tahu Tiba-tiba Jam 730 Ada pengumuman Dari Untung Tentang gerakan Oleh Dewan Revolusi Dari situ Pak Harto Sudah mulai Oh ini ada gerakan Ini Pak Harto sudah Sudah mulai faham Dari RRI Dari RRI Dari RRI Benar Ada gerakan Mengamankan Para Jenderal Gini-gini Pak Harto kan dapat informasi Ada Jenderal Ditangkap-takap Pak Harto kan Akhirnya Oh ini gerakan Pak Harto sudah mulai sadat Untung yang mengumumkan Nah ini Sudah ditangkap Pak Harto Karena Pak Harto kan Betul-betul Karena Pak Harto kan tahu Pak Harto kan tahu Pak Harto kan tahu proksis Karena untung Cukup dekat Dengan beliau juga Bahkan untung Waktu nikah Pak Harto sempat datang Sebagai seorang Kumanda Untung kan Punya prestasi luar biasa Pasti dia akan datang Bukan berarti Begitu datang Langsung gerakan Dia yang beraya Gak bisa Dia yang membuat Datang tinggal juga Kita mantan anak buah Kita dulu datang Anak buah Habis itu Kita pindah Anak buahnya ngerampok Maksudnya kita yang dulu ngerampok Kan gak mungkin Jadi Cukup dekat Dia sebetulnya Pak Harto Makanya dia tahu Tersis untungnya siapa Karena Pak Harto tahu Untung itu Pada saat tahun 48 Masuk anggotanya Batalion Sudikdo Batalion Sudikdo Ini adalah Batalion dari Pesindo tadi Yang mempertahankan Kacau Yang membuat Kacau di Solo Akhirnya mundur Ke sebuah Harto Yang diserang oleh Batalion Nasuli Yang kemarin saya ceritakan Jadi untung Jadi untung Masuk anggotanya Batalion Sudikdo Makanya Ya untung Pengalaman Tepone Banyak Dari mulai 48 Jika cerita sudah terjadi itu Sudah boleh kekacauan Akhirnya Pak Harto sudah boleh Berusut serangan balik Untuk Beranggota Akhirnya hubungan antara Pak Harto Terjadi Akhirnya Pak Harto Pengalaman Mengorganisasi Tentara Sudah orang luar biasa Tapi Di Kostrad Beliau dalam kondisi Boleh katakan Terpukul mental Dia sudah cedera Anaknya Anaknya luka-luka Akhirnya dia Justru mendorong Pak Harto Untuk mengatasi Pak Harto Disupport untuk mengatasi Pertama kali Pak Harto Memerintahkan Komandan Brigad Brigade Pujang Eh Brigade Para 3 Yang membawa Batol 530 dan 454 Kan tadi saya ceritakan kan 530 dan 454 dan 454 Itu kemudian Apa? Komandan Brigade Para Balaupun secara operasional Banyaknya kodam-kodam Tapi kalau sudah Akan Dilaksanakan operasional Itu diberapa Kostrad 530 Pak Harto Menyampaikan Supaya Mengujur Badanyon-Badanyon tadi Soekardi Dengan Karena ini Namanya penting Karena Apa? Kuncorro namanya Namanya Oleh Badanyon 454 Kuncorro Dan Badanyon 530 Batalion 530 Soekardi Memujuk Gak mau datang dia Dua kali dibujuk dia Gak mau datang Karena Komandan Batalionnya Bambang Supenau Batalion 54 Dan Batalion 530 Batalion 530 itu Bambang Supenau Dan Batalion 454 itu Kuncorro Enggak Kuncorro Batalionnya Suradi Eh bukan Suradi Komandan Batalionnya Namanya Mayor Supenau Mayor Supenau Itu Dandion 454 Wadanya Kuncorro Suradi Eh Suekardi Itu Wadanyon 530 Komandan Batalionnya Bambang Supenau Bambang Supenau Sama Supenau Sudah di Alim Dia ikut kelompok Ini Kelompok Gerakan Dia diperintahkan Tidak boleh Malah Sanakan Perintah dari Apapun Kecuali dari Dandion Tugasnya adalah Mengamankan Padukai yang Muria Presiden Mengamankan istana Dia taunya ini Bung Karlo di istana Padahal Bung Karlo Tidak di istana Sekulang dari Acara malam itu Pusawarah Teknik Nasional Beliau Menginap di salah satu Istri beliau Hartini Jadi Beliau Menginap di istri Hartini Jadi singkat cerita Wadanyon ini Tidak mau Dihadat Pusawarah Dua kali Diminta Tidak mau Akhirnya Pak Alimur Topo Pembucu untuk Yang ketiga kalinya Kapten dulu Masih Kapten Alimur Topo itu Membucu Karena Alimur Topo kan Mantan orang Divisi Jumat-Jumat-Jumat juga Akhirnya Kapten Puncorol dan Kapten Soekarni Menghadap Harto Di Kostral Inilah yang Dalam Yang dikasih tahu Tondisinya seperti ini Kamu dibelokkan Salah ini kamu Coba Bongkarno Tidak ada di istana Memang bongkarno tidak tidur di istana Tidak ada Bongkarno di rumahnya Berkodol dan Berkodol dan Berkodol dan Berkodol dan Berkodol dan Akhirnya Wadadadir 530 Kapten Sukarno Mau menghadap Pengat Tidak Karena Dia Disusul oleh Sobirin Mohtar Brigadir Jendral Sobirin Mohtar Yang Pada Saat Perang Di Madiun Tantra 8 dia kapten komandan kompi yang berhasil menembak musuh. Nah itu kompinya Sobrien Muhtar. Pada saat tahun 65, Sobrien Muhtar itu pernah bergerak di Jendera. Maka dia dari Kostrak, dia datangin Soekirno. Kan kenapa anak kebahnya? Eh, Soekirno, udah datang aja menghadap Pak Harto. Jangan ikutin itu kata komandan baterianmu. Salah kamu dikasih tahu, Pak Harto. Maka 5.30 akhirnya sadar. Ya, akhirnya 5.30 tiba pimpinan Kapten Soekirno atas bujukan Brigjen Sobrien Muhtar dan sebelumnya dihujuk oleh Ari Murtoko, Kapten. 5.30 berangkat ke Kostrak melapur. Kecuali satu kompi yang tidak. Karena sebelumnya sudah dibawa ke lubang biaya sebagai pasukan pasupati. Jadi ada satu kompi dari 5.30 yang ikut penculian. Satu kompi. Yang berangkat ke Kostrak, satu batalion, minus satu kompi. Ya, ya. Yang pakai mampak, nggak mau. Nggak mau menghadap. Akhirnya, dia dikasih tahu sama komandan, sampai siang nih, agak-agak siang nih. Sudah agak sore malah itu kan. Dipanggil sama komandan, bukan komandan ya. Staf dari Cakrabiriya Pak. Salah satu staf Cakrabiriya Pak. Namanya, Lieutenant Colonel, lupa saya. Nanti bisa dicari. Udah, Pak. Gunjoro. Ya kan Gunjoro. Yang Kerno sudah masuk ke Kostrak. Yang Gunjoro tidak mau. Oke. Anda pulang saja menghadap ke Kostrak. Biar saya yang mengamankan Estama. Sudah, serahkan saya. Sebagai cara berapa. Dia nggak mau. Karena perintah Komandan Batalion tidak boleh meninggalkan tempat itu, selain perintah dari Daniel. Danielnya sedang di Halim. Akhirnya, didatangilah dia sama seorang mayor, mantan kawannya di Gunjoro. Mayor. Salah satu komandan dari Cakrabiriya Pak. Supaya melihat sendiri ke istana. Karena ini cerita ini harus... Masuknya nggak dimaksud ya. Masuk ke istana. Bungka kan udah nggak ada di istana. Aku mau jaga siapa. Sampai dia ngomong pakai bahasa jawab. Mas Gunjoro. Pak Gunjoro. Apa nggak ingin pulang ke Semarang lagi? Ya inginlah. Tahu nggak kamu? Pak Untung sekarang sudah jadi burun. Kata-kata ini harus masuk. Harus jalan diapanya. Pak Untung sudah jadi burun sekarang. Kaget Gunjoro. Untung kan mantan komandan ya dulu kan. Di 454. Untung kan mantan komandan di 454. Akhirnya sadar dia, nggak ada lagi. Tapi nggak mau menghadir posret dia. Dia bawa Pak Sultan ini dengan 40 truk. Berdiri angkat ke Halim. Untuk menyusul komandannya di Halim. Sampai di Halim, dihantikan, dia mau masuk Halim. Ketemu sama kolonel. Tapi nggak disebutkan kolonel siapa di situ. Nggak boleh masuk ya. Nggak boleh masuk Halim, Pak. Mengapa Pak sini? Saya akan menghadap paduka yang muria perjudian di Soekarno. Karena saya perintahnya untuk mengamankan Bung Karno. Oh, Bung Karno sudah nggak ada di Halim lagi. Ya, pada saat sore itu. Karena dia berangkat dari Monas sudah jam 17.00 sore. Dia sampai Halim itu udah maghrib itu. Bung Karno sudah diajak sama Leimena dengan rombongan berangkat menuju ke Istara Bogor. Akhirnya Pak pun coro nggak ada. Bung Karno udah nggak di sini lagi. Nggak boleh masuk. Akhirnya dia perintahkan salah seorang perwira Auri untuk mengantar batalion ini menuju ke daerah penerjunan Lubang Biaya. Jadi ada daerah penerjunan Lubang Biaya. Tempat latihan terjun dia situ. Boleh katakan di Barat Daya Halim. Di Barat Daya Halim. Akhirnya setelah di situ, berhenti di situ. 4D Mampak. Yang nantinya pada saat Pak Hartog merintahkan RPKAD merebut Halim, terjadi pertempuran nih, 4D Mampak dengan RPKAD. Begitu. Ini cerita sudah. Semua sudah kembali. Mereka ke Indul-Indul Pasukan. Sekarang masuk ke Bung Karno. Bukan Indul Pasukannya. Dia diharilin sendiri. Iya, iya, iya. Nah, cerita sekarang adalah bagaimana kondisi bisa direbut lagi? oleh Akhir Tandar. Boleh katakan setelah dia meninggalkan istana, Mona sudah di tangan kita. Ya. Yang belum RRI direbut sama Pak Sintong, Pak Jaitan. Ya. Direbut di tangan kita. Boleh katakan sudah di tangan kita. Boleh katakan Bandel sudah mengarah ke Pak Hartog. Ya. Yang tadinya di Bandelnya digerakan. Untung sekarang, Pak Hartog. Gerakan Untung sudah mulai kacau di Halim. Ya. Karena begini. Pak Hartog sudah menyusun. Tanggal 1 itu ada 30 tank dan panser dari Siliwang. Dari Bandung datang. Itulah yang dikira mereka. Yang dikira akan membantu dia. Gak taunya sudah malah melapor ke Pak Hartog. Ya. Yang digunakan untuk melempas dia, Pak. Ya. Kemudian, Kenapa bisa memukul balik? Nah, ceritanya gini. Ini harus dimaksud saja. Karena Pak. Pak. Suparjo. Brigjen Suparjo. Itu dikutus oleh gerakan ini. Gerakan 30 September ini. Dewan Revolusi ini. Yang membuat Dewan Revolusi ini. Berangkat. Pagi-pagi itu kan berangkat ke istana. Untuk menghadap Bung Karno. Ya. Tapi karena gak ada. Gak ketemu. Omar Dhani memerintahkan. Eh. Let call Herus Kresno. Untuk memanggil. Mengirimkan heli ke istana. Menjemput Pak. Parjo. Brigjen Suparjo. Karali. Jemput dia. Perintah Alpardali. Karena kan dia. Anak boynya langsung. Omar Dhani di Kalimantan. Ya. Habis di situlah. Dari Senko II. Di rumah salah seorang Bintara Audi. Dia berlangkat. Menjumpai Bung Karno. Di kantor call. Di hal ini. Kantor call. Bung Karno di situ sama Omar Dhani. Sama JLMNA. Melaporkan tentang. Gerakan dia. Sudah berhasil begini-begini. Tapi Bung Karno sudah mendapatkan informasi. Ternyata ada yang meninggal. Ada yang begini kan. Sudah mati. Siapa macam. Bung Karno sempat. Dilaporin itu sempat. Geneter tangannya. Informasinya. Ya. Ya. Bung Karno akhirnya meneritakan Suparjo. Ya sudah. Sampai dipok-pok baunya. Kalau sudah memaksakan tugas kali. Tapi. Hentikan. Itulah mulai. Suparjo merasa. Eh. Kalah kita sudah. Karena diharapkan. Gerakan ini. Akan. Dituguh oleh Bung Karno. Iya. Karena Bung Karno. Kesel sama Dewan Jindral. Ingin melindahkan. Iya. Tapi maksudnya Bung Karno kan bukan membunuh di mana-mana. Itu kan. Sudah melebihi dari prediksi. Akhirnya Bung Karno tidak bisa dibiarkan ini. Perintah hentikan. Begitu perintah Bung Karno hentikan. Berarti Bung Karno tidak mendukung gerakan ini lagi. Iya. Selesai dia. Tidak mendapatkan kekuatan politik lagi. Iya. Jadi arah gerakan tidak ada lagi. Untuk apa? Ya. Karena kan dia tugasnya untuk menghadapkan orang-orang ini pada Bung Karno. Malah pada mati. Dibunuh semua. Bung Karno sudah menghentikan. Selesai. Akhirnya dia sempat informasinya itu. Sia duduk di lantai itu. Di tangga lantai gitu. Pak Parjo sampai ngomong. Udah lemas dia. Udah bangsa kalah. Akhirnya dia pulang lagi. Dan Bro menyiapkan untuk Bung Karno pelurusan. Iya. Dia pulang ke Senpul 2. Ya. Setelah Senpul 2 ngapak. Wah udah mulai kacur ya. Nggak bisa. Jadi gerakan sudah dihentikan. Dengan demikian. Sam juga udah nggak bisa berbuat banyak. Alasannya tidak ada lagi gerakan ini. Apa alasannya gitu. Akhirnya diputuskan. Hentikan gerakan. Selamatkan di lantai. Selamatkan di lantai. Selamatkan di lantai. Setelah itu baru. Halim berhasil direbut. Oleh RPKAD. Dengan bermacam-macam drama. Sampai menemukan jenazah di lubang buahnya. Oleh CI1. Berhasil. Dilanjutkan dengan. Udah. Akhirnya udah kurang hutan. Udah. 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 Udah semua. Sampai jenazah ditemukan tanggal tiga. Terus dikuburkan tanggal lima. Masa sudah mulai panas anti-PKI. Ya. Ini yang digunakan oleh Pak Atul Dukak. Untuk melaksanakan pemberantasan. Mengejar sisa-sisa gerakan. Oke. Dikejar semua. Sam Kamaru Yaman. Melari ke Bandung. Ya. Untung melari ke Jawa Tengah. Ketangkap di Tegal. Ya. Sam Kamaru Yaman. Dua tahun kemudian baru ketangkap. Oke. Pono ketangkap buluah. Ya. Pokoknya pocah kacir. Akhirnya. Malam itu. Setelah kejadian. Apa. Tertembak segala macam. Kira-kira sungguh pagi. Aidit. Dari tempat lain. Tapi di komplek hal ini. Dari rumah seorang di sana lain. Akhirnya. Diterbangkan ke Jogja. Pakai dakota. Atau serintah Hamar Ganti. Ya. Jadi Aidit. Dilahirkan ke Jogja. Nah. Diharapkan. Waktu itu Aidit diharapkan. Akan bisa menggerakkan pengawaran di Jawa Tengah. Tapi akhirnya beberapa bulan kemudian. Justru dia berhasil ditangkap oleh Brigade Infantri Dewa Ratna. Mungkin oleh Yasir Henry Broto. Ya. Di daerah Sambeng, Solo. Yang kemudian. Dia eksekusi di. Buyo Lalu. Ya. Itu penuh drama. Penangkapannya penuh drama. Eksekusinya penuh drama. Nah. Akhirnya. Dia eksekusi lah dia. Mati di. Apa. Di. Tahun A6. Apa. Kejadian eksekusinya dia ya sekitar. Masih di. Desember 1965. Ya. Kemudian. Eh. Desember ya kalau nggak salah. Ya. Masih di 65 ya. Ketangkapnya Aidit itu nggak lama. Kemudian. Eh. Akhirnya. Terjadi. Penumpasan gerakan 30 September. Di seluruh Indonesia. Ya. Perintahnya. Dan. Terutama yang melaksanakan perlawanan. Itu di jawabannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi peristiwa gerakan 30 September ini. Harusnya diikuti oleh. Yang lain. Ini kapalitas tersebut nggak selesai. Dilaksanakan gerakan lanjutan oleh CDB-CDB. CDB itu komisi daerah besar. Seperti. Nyoto diperintahkan ke Sumatera. Bersama Subantrio. Pada saat hari hanya itu. Ya. Oleh Aidit. Untuk menyiapkan sana. Tapi ternyata daerah-daerahnya nggak ada gerakan. Yang gerakan itu hanya Jawa Tengah. Dan DI. Itu yang ada gerakan. Maka penumpasan G30 SPKI itu. Gerakan lanjutan itu. Di Jawa Tengah. Karena sempat. Kodam Jawa Tengah diambil oleh. Kolonel Sahilman. Ya. Itu asisten. Operasi. Kodam 4. Sama asisten intelijennya. Namanya Lieutenant Kolonel Osman. Tapi akhirnya berhasil direbut lagi. Oleh Suruyo Sumpenok. Pangdam. Dan dia akhirnya beberapa bulan kemudian. Tertembak. Oleh gerakan RPKD. Di daerah. Merdabung Merapi. Oke. Singkat kata. Ya. Tertumpas semuanya. Jadi gini. Bagus. Eh. Oke lah. Sekiranya sudah selesai. Kalau kita bilang cerita riwayatnya gerakan itu sudah selesai ya. Nah. Kita akan menyebutkan nama gerakan itu gerakan apa. Kalau dalam sejarah kan. Dikatakan nama gerakan itu kan gerakan 30 September. Partai Komunis Indonesia. Itu sejarah. Dan itulah yang kita pahami lama ini. Dan semua warga negara Indonesia memahami seperti itu. Nah belakang timbur lah. Berbagai macam. Apa ya. Teori. Mulai mereka. Mulai orang-orang itu mencari. Dalangnya ini siapa nih. Kalau kita lihat tadi cerita tadi. Memang betul. Bisa. Bisa digatok-gatokkan. Iya. Dalangnya bisa ini. Bisa itu. Bisa anu. Bisa itu. Kalau kita tidak punya teori. Tidak punya data tentang itu. Sejarah tentang itu. Maka. Teorinya yaur. Ya. Jadi gimana menurut. Mas Abismillah. Ada beberapa teori. Ada beberapa teori. Paling tidak nanti akan saya kutip gelapan teori. Oke. Yang pertama. Teori yang mengatakan bahwa gerakan 30 September itu adalah merupakan persoalan internal dalam angkatan darat. Oke. Yang menyampaikan teori ini adalah Ben Anderson. Ya. Kuhn Harstapel. Ya. Dan WF Warhead. Itu yang menyampaikan. Apakah dia itu gerakan internal angkatan darat? Mari kita lihat ya. Ya. Dalam perencanaan pertama sampai ke 10. Ya. Itu angkatan udaranya ada. Angkatan daratnya ada. Bahkan orang sipilnya dari biro khusus PKI ada. Ya. Ya kan. Dan sasaran pertamanya. Dulunya itu Bung Hatta ikut menjadi sasaran. Bung Hatta. Masuk internal angkat tidak mengundir sasaran Bung Hatta. Ya. Karena ingin memframing internal angkatan darat. Maka Bung Hatta dicoret sama itu. Nah. Supaya kelihatan. Lawan ini angkat darat semua. Nah. Ya gini gitu. Ben Anderson itu. Kalau. Cewennya dia tidak salah dalam analisa. Karena memang data. Kita gak usah cerita dulu-dulu. Siapa yang men-setting itu. Tapi si Ben Anderson ini. Dia terlalu gampang melihat data yang dangkal. Bahwa ini yang mati angkatan darat. Yang menumpas angkatan darat. Sehingga dia dengan mudahnya menganalisa. Ini persoalan internal. Nah. Di belakang itu memang ada setting yang dari. Yang tadi. ID. Sangat jaman setting. Data itu seperti itu. Sehingga orang akan dampak. Oh ini pintar angkatan darat. Pintar angkatan darat. Kira-kira seperti itu. Betul ya. Oke. Jadi gini. Ben Anderson terlalu naif dalam membuat teori ini. Ya. Memang. Yang terlibat paling banyak memang angkatan darat. Ya. Bahkan gerakan di Jawa Tengah. Pendampak. Itu angkatan darat semua. Dandim Karanganya. Dandim. Dandim. Banyak dandim-dandim. Dandim Boyolali. Dandim Boyolali. Itu terlibat mendukung gerakan. Bahkan kemudian korennya. Kasretnya dibunuh sendiri. Ya kan. Ya. Oleh kepala staff. Oleh staff. Bukan kepala staff. Oleh staff. Dari. Koren Panggukas di Jogja. Kemudian. Yang merebut. Kodapat. Itu. Kolonel Sahirman. Dari Kolon Usman. Itu kan staffnya. Panglima sendiri. Jadi. Seolah-olah itu memang. Persoalan Tengah Tengah Tengah. Ya. Nah. Tapi itu terlalu menggampangkan. Ya. Karena dia tidak melihat perencanaan dari awal. Ya. Dia tidak melihat. Ya. Fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya. Gerakan kemudian. Ya. Ini enggak. Kalau persoalan Tengah Tengah Tengah. Tidak mungkin. Seorang. Men Panggau. Setelah Dewan Remusimnya. Melaksanakan pidatonya. Untung. Langsung Men Panggau. Mengirinkan surat. Disiarkan di RNI. Mendukung gerakan tersebut. Ya. Memangnya Men Panggau orang yang ternalang Tengah Tengah. Ya. Dan langsung. Ketua Dewan Remusimnya Tengah Untung. Mendevusionerkan. Apa itu? Kapiten. Atau perusahaan. Gerakan antara anda. Kok mendesunakan pesong? Ya. Berarti. Kan nomor kosong. Berarti. Bukan. Berarti untung. Jadi dia bukan bagian dari institusi. Iya. Dia bicara perorangan. Dia berbicara perorangan. Dia berbicara perorangan. Yang. Sudah didukung oleh. Partai. Tentu. Dengan kekuatan pada waktu itu. Yang cukup. Signifikan. Ya. Dengan janji-janji. Dan. Tujuannya yang sudah hampir tercapai. Itu kan yang itu. Ya. Cuma gini loh. Untuk mematahkan teori. Bahwa itu internal angkatan jarak. Ya. Yang pertama. Banyak personel di luar angkatan jarak ikut. Ya. Seperti Mayor Sujono. Ya. Kemudian. Ya kan. Kemudian. Heru Sukresno. Ya. Kemudian. Dato Sukresno. Heru Atmojo. Ya. Itu kan angkatan jarak semua. Ya. Terlibat. Bahkan Umar Dhani. Selat Umen Pango. Langsung mendukung. Setelah tanggal 1 itu. Siang. Setelah mendengar pidato dari Untung. Ya. Langsung mendukung. Dan Untung langsung mendimisionerkan kabinet. Loh. Kalau dia gerakan internal angkatan jarak. Apa urusannya dengan kabinet? Dan Untung pada waktu itu kan bukan diangkatan jarak. Bukan diangkatan jarak. Ya. Memang dia dari Angkatan jarak. Tapi dia Cakrabilawa. Ya. Dia dari resumen Cakrabilawa. Ya. Memang. Dia langsung pengamalan presiden. Ya. Tapi secara organisatoral. Memang dia orang angkatan jarak. Untuk yang teori. Sudah patah nih ya. Ya. Sudah patah. Dengan mendimisionerkan kabinet aja. Ini tidak kelihatan. Ini bukan persoalan langkatan darat. Ini. Bukan internal langkatan darat. Ya. Ini sudah bukan main. Yang kedua. Teori kedua aja. Ada yang mengatakan. Eh. Soekarno sebagai darat. Bagaimana? Ini. Ini ada. Ada teori berikutnya. Adalah. Bahwa 30 September. Apa? Gerakan 30 September. Itu adalah Soekarno sebagai darat. Ini sebentar. Saya sampaikan. Ini. Ini. Ini yang menyampaikan. Ini Van Dyck. Ini. Sebentar. Saya sampaikan juga. Soekarno mereka di dalam. Di balik. Di dalam saya. Teori yang disampaikan oleh Anthony Dick. Anthony. Anthony Dick. Ya. Beserta John Hayes. Ya. Dan orang dalam kita sendiri juga ada. Memangkan teori ini. Ya. Suroyo. Yang mengarang buku. Siapa menabur angin. Akan meruai pada. Ya. 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 Menyatakan bahwa gerakan 30 September. Ini adalah. Bung Karno sebagai. Dalamnya. Ya. Anthony Dick. Memang. Sangat anti Soekarno. Dan. Termasuk John Hayes. Itu yang membuat bukunya. Atau membuat teori. Bahwa Soekarno sebagai darat. Kalau saya lihat Soekarno sebagai darat. Tentu. Setelah dilapori oleh. Brigjen Suparjo. Gak mungkin dia menghentikan. Dia langsung ambil ala komando. Dia masih punya power yang penting. Semua angkatan pasti mendukung dia. Darat. Laut. Darat. Sekarang kita ke teori yang keberapa. Ketiga ini ya. Ada yang berteori. Bahwa Soekarno itu. Bisa dikaitkan sebagai dalang. Teori apa namanya itu ya? Ya. Teori Soekarno sebagai dalang. Yang disampaikan oleh Brian May. Teori Brian May. Di dalam buku Indonesian Tragedy. Gimana itu? Jadi di dalam buku Indonesian Tragedy. Brian May menyatakan bahwa. Soekarno sebagai dalang. Gerakan 30 September. Ya. Kalau ini kita lihat. Pertama. Apakah pantas seorang dalang. Pada saat malam 30 September itu. Masih tengah malam. Dia menunggui anaknya yang tersiram air panas. Di rumah sakit. Tanpa pengawalan yang signifikan segala macam. Ya. Pantas gak kira-kira. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Terbukti di pengadilan. Mahmiluk. Gak ada orangnya Suharto. Ataupun Pak Harto sendiri. Yang terlibat rapat dan pembahasan. Katalah itu. Nah. Itu kan gak ada. Gak pernah ada. Kemudian. Hanya mengatakan bahwa. Yang meninggal. Yang dibunuh. Ada yang berikjen. Pak Harto mejen kok tidak. Ah. Ceritanya begini. Pak Harto memang mayor general. Tapi Pak Harto itu adalah senior. Dulu atasannya Pak Yani. Begitu Pak Yani dilantik menjadi men pangat oleh Bung Harto. Pak Harto sebetulnya ya. Ya kurang begitu serak lah ya. Ada. Ada rasa kurang apa lah. Bahkan dia merasa senior. Dan Pak Yani juga merasa segan dengan Pak Harto. Maka Pak Harto boleh katakan disinggirkan dari lingkungan Pak Yani. Di Makars Besar Angkatan Darat. Karena sebetulnya Pak Harto kan pernah menjadi staff di Angkatan Darat. Dijadikan panglima kostrat. Paling kata dekat terap. Ya pada waktu itu kan di jawatan di kostrat itu bukan. Tidak seperti sekarang. Yang canggih. Ya. Gak punya pasukan sama sekali. Dia cadangan aja. Makanya luput lah. Dan bukan luput. Dan gak mungkin lah sebagai dalang disitu ya. Ya. Pertama itu. Makanya ini agak-agak sedikit panjang sedikit. Yang ingin saya sampaikan untuk Suharto sebagai dalang ini. Suharto gak masuk Lingyan nih. Karena apa? Dia bukan orang sekolah keluar negeri. Orang yang pandai bahasa Inggris. Cahcisu segala macam. Yang bergaya. Gak. Dan Pak Harto dari track recordnya. Anak petani. Tidak ada menggambarkan betul-betul seorang burjuis. Orang yang merusakan orang feudal. Merusakan musuh komunis. Gak ada. Dan Pak Harto juga bukan seorang yang Islamist. Tulen saat itu. Boleh katakan Islam abangan. Dan Pak Harto tidak pernah secara langsung. Karena bukan tugas dia. Menyerang PKI dengan agenda-agenda PKI yang menginginkan seperti angkatan kelima. Tidak. Pak Harto gak pernah menyampaikan sesuatu yang boleh katakan menyerang PKI. Jadi gak ada alasan Pak Harto itu dijadikan sebagai target. Dan pada waktu kejadian posisinya. Iya. Pada saat kejadian. Pak Harto itu kan pangkostrat. Tidak ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan strategi sangkatan darat. Karena dia bukan staff sangkatan darat. Dan dia bukan orang yang termasuk dilaporkan oleh orang-orang yang disuruh menyelidiki tentang local army friend. Atau anggota Dewan Jenderal. Pak Harto gak masuk di dalamnya. Jadi Pak Harto itu duluan Lingjani gak masuk anggota Dewan Jenderal. Gak masuk anggota local army friend. Sehingga dia tidak dianggap ancaman bagi orang yang melakukan gerakan 30 September. Sehingga Pak Harto gak mungkin menjadi sasaran. Karena Pak Harto tidak dijadikan sasaran maka dianggap sebagai dalang. Karena setelah tidak jadi sasaran dia berhasil membalikkan suasana, membalikkan keadaan dan berhasil menumpas dengan cepat. Itu yang membuat orang jadi curiga mencurigai. Padahal itu karena feeling Suharto. Seorang komandan lapangan yang brilian. Melihat untung menyampaikan pidatonya. Harto tahu. Untung ini bisa PKI di belakangnya. Makanya Pak Harto cepat bergerak. Disamping faktor panas setelah dia berhasil bergabung di kosrat. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Pak Harto dengan bagus. Berarti teorinya siapa? Brandmay. Brandmay itu sebuah asumsi saja lah. Ya, ini hanya mengira-ngira saja. Yang keempat itu teori apa yang? Teori CIS sebagai dalang. Kalau CIS sebagai... Amerika ya? Amerika. Kalau CIS sebagai Central Intelligence Agency, Amerika, melaksanakan operasi intelijen, ya nggak hanya sekarang. Nggak hanya pada saat G30S. Setiap hari dia melaksanakan operasi intelijen. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan terbukti. Apalagi Bung Karno. Yang tidak sehaluan dengan Amerika. Tidak akan gitu. Dan kekhawatiran Amerika akan adanya teori domino. Ya. Jatuhnya komunis dari Indochina akan masuk ke Indonesia ikut jatuh nanti. Ketakutan Amerika seperti itulah. Yang memungkinkan Amerika akan selalu memantau Indonesia, akan selalu mempengaruhi. Dan kalau bisa akan menjatuhkan Soekarno memang iya. Tapi peristiwa gerakan 30 September dari mulai perencanaannya, tidak terbukti satupun atau ada data satupun ataupun dokumen yang menyatakan bahwa CIA ikut terlibat merencanakan gerakan 30 September. Tidak ada. Tetapi, Amerika dalam hal ini, pelising indis gas. Setelah peristiwa gerakan 30 September, Pak Harto berhasil membalikkan suasana. Angkatan darat berhasil mengambil kendali. Banyak membantu angkatan darat dalam penumpasan iya. Banyak membantu dalam penumpasan iya. Memberikan bantuan alat komunikasi intelijen iya. Artinya Amerika pun sedikit apa ya, sejalanlah dengan mereka bahwa ternyata Indonesia juga anti komunis. Sepaham bersama mereka. Setelah gerakan berhasil di? Pasca gerakan itu, dia memberikan. Makanya bantuan. Ya, itu betul. Ya, jadi berarti dia sebagai dalang. Sebagai dalang gerakan itu, tidak. Tapi kalau dia melaksanakan operasi intelijen di sini, ya semua negara melaksanakan operasi intelijen. Berikutnya teori apa lagi itu? Teori bertemunya dua kepentingan negara besar. Inggris dan Amerika? Inggris dengan Amerika. Inggris berkepentingan karena kita sedang konfrontasi dengan Malaysia. Ya. Kalau Soekarno jatuh, berarti konfrontasi tidak terjadi lagi. Ya. Amerika ingin Soekarno jatuh supaya Soekarno yang dianggap dekat dengan komunis, dan selama kepimpinannya di Orde Lama menguntungkan komunis dengan Nasakomnya, kalau saat dia itu jatuh, maka keuntungan Amerika. Teori domino tidak masuk ke Indonesia. Kan gitu kan? Ya. Bertemunya dua negara inilah yang dianggap oleh pembuat teori ini. Teori bertemunya dua kekuatan. bertemunya kepentingan dua negara besar adalah Greg Paul Gregg. Apa? Ini yang menyampaikan adalah Greg Paul Gregg. Berarti teori Greg Paul Gregg. Nah, teori Greg Paul Gregg. Ya. Ini hanya teori, boleh dikatakan gato-gato matuk. Ya. Ya memang mereka mempunyai kepentingan jatuhnya Bukano, jatuhnya komunis, supaya tidak terjadi konfrontasi dengan Malaysia, sehingga teori domino tidak masuk ke Indonesia, itu terjadi. Ya. Tapi, tidak ada data dan fakta persis, baik Amerika maupun Inggris dengan agen-agennya, terlibat langsung dalam perencanaan gerakan 30 September yang 10 kali itu. Bahkan itu mendukung gerakan itu. negara politis tidak ada. Ya, ya. Jadi, ini hanya Greg Paul Gregg itu hanya paskahnya. Nah, baru mereka. Istilahnya mereka-reka setelah kejadian perkara. Ya. Kalau digatok-gatokkan. Ya, digatok-gatokkan. Oh, karena kita melakukan konfrontasi dengan Malaysia, Malaysia itu merupakan negara persemakmuran Inggris. Dikait-kaitkan, oh, Inggris juga membantu kita untuk menghantam. Apa, ya. Itu, itu, teori yang sangat, sangat, apa tuh, sangat mudah dipatahkan. Kemudian ada teori Charles. Teori apa? Teori Chaos. Teori yang ke-6 lah ya. Teori Chaos, itu ditemukan oleh John Delegge. John Delegge. John Delegge. Oh. Itu, teori menyatakan bahwa, bila tidak ada dalang tunggal maupun skenario besar tertentu pada peristiwa berdarah, melainkan perpaduan dari berbagai faktor yang bersalah dari beragam talangan. Artinya? Nah, itu kan namanya, dia tidak ada dalang yang betul-betul tunggal, skenario itu. Ya. Tapi bertemunya berbagai macam kesalan-kesalan yang beragam saling sayap mengait, terjadilah chaos. Ya. Ini kan tidak masuk akal. Ini kan juga kait mengaitkan setelah peristiwa. Dia tidak mengingat. Setelah peristiwa, ada mahmilu. Di dalam mahmilu terbukti semua. Diadili. Orang-orang yang terlibat ini. Kecuali Aidit yang tidak sama diadili karena sudah ditembak mati di Solo dulu. Terbukti semua bahwa perencanaan itu ada. Dilaksanakan sudah 10 kali. Jadi hukumnya pun sampai sekarang masih terdokumentasi. Masih terdokumentasi ada. Sampai hari ini. Di dalam hasil sidang mahmilu. Ya. Jadi teori itu hanya teori. Masa akhirnya kesalahan-kesalahan salah satu dan lain hal bergabung menjadi satu menjadi burukan. Chaos. Itu teori yang terlalu absurd menurut saya. Apa lagi teorinya? Ah. Teori yang selanjutnya ini adalah. Teori. Apa itu namanya? Teori. PKI sebagai nama. Ini. Ini teori yang ketujuh nih ya. Ya. Akhirnya. Oke. Teori PKI sebagai nama. Ya. Ya. Memang secara resmi pemerintah lebih baru menyatakan bahwa PKI sebagai nama. Ya. Tapi. Tahukah kita gak usah percayaan lebih dulu. Kita punin lebih dahulu. Ya. Oke. Kenapa teori sebagai dalam ini? Terutama digabangi oleh Nugro Noto Susanto. Dalam bukunya. Dan Ismail Saleh. Ya. Dalam bukunya. Ternak ketika PKI itu. Terutama oleh Pak Nugro Noto Susanto dan Ismail Saleh. Karena beliau mengikuti betul pergerakan ini dan mengikuti betul persidangan dan penumpasannya. Sehingga praktis tidak ada sejarawan yang betul-betul mengikuti perkembangan ini sebanyak seperti Pak Nugro Noto Susanto. Ya. Gak usah kita seudur dulu dengan beliau. Ya. Ya kan gitu. Sehingga terbukti kok di pengadilan semua bahwa pertama kali yang diadili adalah Nyono. Nyono itu adalah ketua CDB Jakarta yang ikut terlibat rapat-rapat dari awal. Nyono menyatakan akhirnya dia dengan tanda tangan sampai sekarang file-nya masih ada. Dia resmi menyatakan bahwa dalam gerakan 30S adalah PKI. Ya. Itu pernyataan dia setelah di, apa, setelah diinterrogasi dengan lama. Dan dia lama tidak mengaku. Jadi ada ceritanya. Makanya ini agak, agak dalam kalau yang PKI ini. Oke. Nyono di Taitep dia mengaku sebagai penjual burung. Padahal dia termasuk tokoh dalam ini. Dan dia tokoh PKI yang dimahmilukan pertama, di sidang pertama. Nyono ini mengatakan bahwa setelah ketanggap dia beberapa penjual burung. Tapi akhirnya Pak Ahmad Syed. Eh, Ali Syed. Bukan Ahmad Syed. Pak Ali Syed. Ali Syed itu akhirnya menjadi, apa, menjadi Menteri Kampilan kita juga kan. Pada saat itu, Lepas Kolonet. Capsagung. Capsagung. Waktu itu dia menjadi rekom. Masih di rekom. Ya. Ya. Ikut memeriksa orang ini. Karena pada saat dia, apa, bersama auditor militer kita. Melinjol di Salemba. Ada orang diperiksa tidak mau mengakui. Dia mengakui pembual burung. Dia tertarik ikut memeriksa. Karena pandenya Ahli Syed ini akhirnya dapat memojokkan Nyono. Akhirnya Nyono ngaku bahwa dia Nyono ketua CDB. Cakap. Dia kan ketua Dewan Peminan Daerah. Ya. Kalau sekarang memang DPD lah. DPD. Dan itu terlibat dalam perencanaan awal. Dan akhirnya setelah diintrogasi di CD segala macam, mengaku akhirnya dia dengan tanda tangan dia, dalam dokumen resmi sekarang masih ada, dia mengakui bahwa PKI seperti ini. Itu yang pertama. Kalau kita lihat tadi Mas Agus sampaikan. Berapa kali rapat. Satu, dua, tiga, 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 sepuluh kali rapat. Memang itu kan partai komunis semua itu. Ikut semua nggak? Anggotanya semua. Di rumahnya SAM sendiri kan? Komunis Indonesia itu. Iya. Semua. Sampai-sampai Hamin satu pun masih dapat. Untuk persiapan neraka. Iya. Bukankah itu sudah merupakan data yang akurat. Betul sekali. Dari situ sudah terlihat. Pada saat rapat pertama pun di rumah Wahyudi, itu orang PKI dalam hal ini, Birok khusus SAM dan Pono. Pono itu wakilnya. Waluyo itu orang ketiganya. Jadi orang Birok khusus PKI itu yang tiga besar. SAM Kang Pujaman, Pono, dengan Waluyo. Itu sudah terlibat pada saat rapat dari pertama sampai terakhir. Jadi jelas mereka ikut terlibat dan menggawangi dan merencanakan serta mempersiapkan peristiwa gerakan 30 September. Ya. Itu yang kedua. Ya kan? Ya. Yang ketiga. Teori kepentingannya lah. Sesuai kepentingan. Orang membunuh orang kan ada kepentingannya. Ya. Dia menculik sekian orang. Yang paling berkepentingan dengan terculiknya Pak Ahmad Jani, Pak Anasudion CS itu siapa kalau nggak PKI? Ya. Karena yang menentang. Yang menentang. Pada saat order lama itu. Ya. Orang-orang ini. Pas. Pas orang-orang itu semua. Ya. Itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian. Sebelum gerakan 30 September dimulai. Beberapa bulan sebelumnya. Itu setelah Aidit pulang dari Peking. Dia melaksanakan rapat di kantor PKI di Salimba. Langsung memutuskan untuk melaksanakan pukup dia. Mendahlui Dewan Jenderal. Karena kalau kedahluan Dewan Jenderal kita habis. Kita akan mendahlui. Walaupun saat itu dia ditolak. Oleh semua yang hadir. Ingen. Fakirman. Termasuk Nyoto. Termasuk. Apa? Pokoknya anggota-anggota Komite Sentral banyak menolak. Karena dianggap belum siap. Nah. Dari situ sudah terlihat. Bahwa. Ini terbukti di dalam persidangan loh ya. Dari awal. Komunis dalam hal ini. PKI di Indonesia. Sudah merencanakan untuk melaksanakan pukup. Ya. Mendahului Dewan Jenderal. Ya. Karena dia takut didahului apabila Bongkarno meninggal. Ya. Nah. Kemudian. Yang paling berkepentingan dengan hancurnya. Elit-elit angkatan darat. Siapa? Kalau nggak PKI. Karena saat itu yang paling berbenturan dengan PKI itu elit-elit angkatan darat. Bukan angkatan yang lain. Iya. Dan menurut data sejarah tadi. Uh. Sampai dengan hari minus sekian. Uh. Belum ditentukan siapa yang akan dipanggil. Nanti setelah Aidit yang menulis. Baru. Baru. Kemudian gini. kalau tidak PKI kenapa malam-malam itu ID dipanggil ke Halim sementara Halim mau dijadikan Sinko kedua dan sebagai basis gerakan, itu kan nyata Sinko pertama di Penas itu kan hanya malamnya, paginya sudah pindah ke sana, dijemput oleh Mayor Sujono sendiri dan anggota Cakarabirawa pakai jeep, Auri kalau dia tidak terlibat segala macam PKI ngapain dia pergi malam-malam itu dan andai kata dia pada waktu itu tetap berada di rumah, hanya cukup meragukan sebagai seseorang yang jadi dalang, yang memimpin komando pengendilan langsung ini dia berangkat malam-malam langsung ke pusat komando walaupun tidak di Sinko 2-nya, dia di rumah seorang Bintara Auri di dekat Sinko 2 tapi di dalam satu komplek Halim tapi kemudian lagi yang kedua, ngapain edit begitu gerakan gagal di Jakarta lari ke Jawa Tengah lewat Jogja diantar Dakota oleh Auri dan ini perintah dari Umar Dhani ngapain dia ke sana ngapain dia takut ngapain dia takut sementara dia seorang menko menko menteri koordinator dia menko andai kata lah ini persoalan internal langsung ngapain dia takut dia cukup aja bersuara disitu dan yang paling terakhir yang ini saya sampaikan pada saat edit sudah ditangkap oleh Yasir Hadi Broto di Sambeng di Solo dekat stasiun Solo Balapan malam itu juga dia diinterogasi di Logigandru markas dari Brigade Dewaratna maskas operasinya disitu dia mengaku akhirnya mengaku dia membuat 40 hal apa volume tulis dia mengaku bahwa dia yang paling bertanggung jawab akan gerakan memang tidak semua anggota CCPKI mengetahui karena gerakan ini rahasia banyak orang tertentu saja jadi begini namanya Dalang wayangnya kan gak tahu gak tahu siapa yang mau diangka apanya yang mau digerak-gerak atau kan Dalang yang terpenting itu gak bisa nyalak dia dia terpaksa mengakui disitu saya yang paling bertanggung jawab makanya hadapkan saya kepada Bung Karmo saya akan bertanggung jawab dan saya selesaikan secara politis tapi Yasir Hadi Broto gak sebodoh itu akhirnya ya edit itu gak ada dikebukin gak ada apa dikasih rokok dikasih makan minum opi dia menulis sendiri menulis sendiri dia udah gak bisa nyalak dia mengakui bahwa saya yang paling bertanggung terhadap gerakan itu saya ini kan edit siapa sih edit itu ketua CCPKI ketua partai PKI dia menko menkonya kabinet Bung Karmo kan gitu kan jadi dengan demikian dia sudah yakin betul apa udah gak bisa nyalak lagi yakin akan makanya dia mengaku disitu saya yang akan yang paling bertanggung jawab adalah gerakan ini itu ada tangan ini edit jadi ternyata gak mudah ya untuk kita langsung apa ya tiba-tiba bisa menyampaikan bahwa gerakan ini didalangin oleh ini PKI dan anak-anak muda sekarang perlu penjelasan seperti ini ya jadi dengan diketahuinya yang paling logis adalah didalangin oleh PKI sesuai dengan sejarah aslinya maka sebetulnya gak perlu lagi orang akan bisa terpengaruh dengan pemelokan-pemelokan sejarah dengan apa ya dengan sebuah pembenaran yang mengatakan mengembalikan sejarah yang benar meluruskan sejarah padahal tambah belok dibikin ya oke wah luar biasa ini kita sudah berdarah-darah ini kita dengar dulu hosting statement dari My Jane Agus Arief Padilla oke terima kasih sahabat pojok tentara telah panjang lebar kita ulas tentang masalah ideologi komunis dari mulai ideologi komunis muncul sampai datang ke Indonesia sampai pemberontakan menghadapi India Belanda sampai pemberontakan PKI Madiun sampai pemberontakan gerakan 30 September semua teori kita ulas sebanyak teori yang kita ulas ada teori lagi sebetulnya yang tidak terlalu signifikan kita ulas dengan teori-teori tadi telah kita buktikan dengan data dan fakta ternyata memang gerakan 30 September itu didalangi oleh PKI karena PKI tidak mempunyai kekuatan tentu dia menggunakan biru khususnya untuk merekrut dan mempengaruhi perwira-perwira dan personil-personil tentara nasional Indonesia dan kepolisian untuk mendukung gerakannya dalam hal ini melaksanakan KUP mendalui KUP Dewan Jenderal yang dia percayai akan dilaksanakan dengan demikian rekan-rekan pemirsa pojok tentara dari kalangan generasi walaupun Anda kita harus cerdas dalam menyikapi serta melihat fenomena akhir-akhir ini terutama di media sosial yang mana banyak yang ingin membelokkan sejarah dengan mengatas nampakan akan meluruskan sejarah banyak kepentingan tersebut sebagai generasi muda yang tidak terlibat langsung dan tidak tahu menahu kita bisa menalahah dan menganalisa dengan data dan fakta dan logika berpikir yang jernih jangan berpihak terlebih dahulu dan jangan terpengaruh oleh fenomena post-truth karena fenomena post-truth atau pasca kebenaran akan menutup logika kita sehingga kita tidak akan mendapatkan pencerahan dan tidak akan mendapatkan data dan fakta yang jernih untuk itu dalam memahami sejarah reka-reka tentara semuanya kita harus lebih arif tapi juga tetap menggunakan logika yang jernih dan melihat dari berbagai macam perspektif dan melihat secara holistik terima kasih luar biasa sahabat begitulah mudah-mudahan kita mendapat sedikit pencerahan pengetahuan kalau kita gabungkan ini mungkin sudah dua satu SKS dua SKS dari mulai yang pembahasan kemarin sahabat wajah tentara sebelum kita tutup kita tutup disampaikan bahwa apa yang tadi Pak Agus sampaikan kita akan dapatkan listen learn artinya apa dengan begitu kompleksnya perbedaan penulisan-penulisan cara pandang orang dalam penulisan sejarah membuat kita makin kaya sebetulnya membuat kita semangat untuk mempelajarinya sehingga kita bisa mendapat hal-hal yang benar-benar murni dari segala macam penulisan itu artinya kita jangan terlalu cepat menolak segala jenis tulisan dengan fanatis terhadap satu tulisan semua itu akan membuat kita akan semangat dalam mengetahui berbagai perspektif penulisan sejarah itu terutama tentang peristiwa yang kalau dalam tanggal waktu sekarang kira-kira dua hari ke depan bagus ya karena kita tanggal 28 28 September 30 September sehingga benarlah sejarah yang mengatakan Gestapo berakan 30 September terima kasih sahabat wajah tentara mari kita bersatu padu tetap mempertahankan ideologi Pancasira sebagai falsafah bangsa dan disitu adalah hukum tertinggi bangsa dan negara ini yang telah digali oleh funding partners kita dan itulah acuan hidup kita berbangsa bernegara dan berusaha terima kasih kita jumpa lagi pada topik berikutnya pojok tentara teladan nusantara pojok tentara teladan nusantara terima kasih bagus teladan nusantara Terima kasih telah menonton!